Pemirsa TPN Ganjar Pranowo, Mahfud MD kembali menggelar pertemuan secara tertutup di gedung high-end Kebonsiri, Jakarta. Dalam pertemuan itu dibentuk tim hukum Ganjar Mahfud, pertemuan juga diadiri oleh calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Sementara akhir pekan kemarin Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi rumah seniman Butet, Kertarjasa. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud kembali menggelar pertemuan di gedung high-end Kebonsiri, Jakarta. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD hadir dalam pertemuan yang digelar tertutup itu. Namun Mahfud tak banyak berujar saat ditemui usai pertemuan itu dan langsung pergi menuju mobilnya. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Partai Pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu membentuk tim hukum Ganjar Mahfud. Perahan para ketua umum partai dan juga di pimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Pranowo Mahfud, maka tim khusus ini, leading sektornya, itu adalah tim hukum yang dibawah koordinasi, Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan subang sehnya pada kerja dari tim hukum tersebut. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekan dengan berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarejasa di Bantul, Yogyakarta. Kedatangan Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh disambut langsung oleh Butet Kertarejasa beserta para seniman yang lain. Mereka beramah-tamah dan makan siang bersama. Butet memberi semangat kepada Ganjar Pranowo agar tidak lemas menyikapi hasil quick count. Ganjar dengan cepat menyatakan bahwa dirinya beserta tim tetap semangat karena hasil penghitungan resmi dari KPU belum selesai. Dari Jakarta dan Bantul, Yogyakarta, Tim TV One mengabarkan. Lebih lanjut mengenai agenda TPN Ganjar Mahfud di Keponsiri Jakarta akan disampaikan oleh rakan kami ada Alvin Saputra. Silahkan Alvin dengan laporan Anda. Ya baik, Andro, Tisa dan juga Pemirsa memang untuk agenda calonan presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut tiga yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Saat ini memang memiliki agendanya masing-masing yang dimana memang saat ini Ganjar Pranowo selaku calonan presiden nomor urut tiga. Saat ini sedang berada di Yogyakarta dan memang menurut informasi yang kami dapatkan nantinya untuk Ganjar Pranowo akan tiba di Jakarta pada hari ini. Dan memang kami masih belum mendapatkan informasi terkait agenda apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo setelah tibanya di Jakarta pada hari ini. Yang kita ketahui bahwa sebelumnya Ganjar Pranowo memiliki agenda di Yogyakarta yang dimana menghadiri undangan dari keluarga besar dari Universitas Gajah Mada serta menghadiri makan siang bersama, bersama para seniman di rumah Butet Kartarjasa, tepatnya di Bantul, Yogyakarta. Dan juga tadi untuk agenda calon wakil presiden nomor urut tiga yaitu Mahfud MD, hari ini diagendakan menghadiri rapat internal secara tertutup yang dilakukan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang berada di gedung high end Kebun Sirih, Jakarta. Memang tadi untuk Mahfud MD sendiri hadir sekitar pukul 10 pagi dan meninggalkan gedung high end sekitar pukul 12 siang. Dan memang untuk agenda rapat internal ini membahas tentang tim hukum dan politik yang dibentuk oleh tim TPN Ganjar Mahfud sendiri. Dan juga tadi untuk rapat internal ini dihadiri oleh partai pengusung yang mendukung untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pemilu 2024. Dan memang untuk pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan pada 15 Februari lalu yang dilakukan oleh ketua umum dari partai pengusung Ganjar Mahfud. Demikian Andro, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih. Alvin Sabutra atas laporan Anda.